Hari ini aku bakal nyoba masak proteina tanpa digoreng Jadi selama ini aku selalu masak proteina tuh digoreng Karena buat menghilangkan bau kedelainya Nah setelah ditiriskan ini tak kasih minyak wijen Garam, kaldu ayam, gula, dan juga lada Untuk bumbu sendiri aku sebenarnya juga ngarang Pokoknya semua tak masukin biar enak Karena ini baru pertama kalinya aku masak proteina tanpa digoreng Jadi rencana ini mau tak microwave Aku masak ini pake olive oil Kebetulan anakku yang masih 8 bulan emang juga pake olive oil Kalau aku sendiri gak pernah pake olive oil Ini pertama tak masukin ini pake suhu 200 derajat dalam waktu 10 menit Setelah mateng tak coba Ternyata menurutku masih agak kurang mateng Jadi tak tambah 10 menit lagi Nah setelah jadi ini langsung tak tuang aja ke piring makanku Ini BTW makan malamku sama putih telur Dan langsung aja tak coba BTW aku ini berani masak gak deep fried Kenapa? Karena ini proteina yang plus Yang memang sudah diminimalisir rasa delainya Menurutku untuk hasil masakanku sendiri rasanya cukup enak Cuma teksturnya memang agak aneh kalau gak digoreng Teksturnya itu kayak crispy tapi nanggung Nah menurut kalian worth it mana? Proteina plus dan juga proteina biasa ini Yang plus unggul dari segi rasa dan juga tidak berbawa kedelai Yang proteina biasa menang harga Protein juga lebih banyak dalam satu box Dan juga isinya lebih banyak Terima kasih telah menonton!